Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak takut, tidak makan Bahkan diriwayatkan pernah suatu ketika Suatu malam Ketika para sahabat dan Rasulullah sholat Beliau mengimami Setelah salam tiba-tiba beliau langsung Menuju ke kamarnya dengan terburu-buru Para sahabat bingung Istri beliau juga bingung Ada apa Rasul? Ternyata beliau mengingat di dalam sholatnya Ada satu cincin emas kalau tidak salah Yang masih menginap di rumah beliau Entah itu dari mana Beliau masih simpan di rumahnya Dan lupa belum disedekahkan Beliau tidak mau ada harta yang menginap di rumahnya Tidak tenang Tidak tenang mungkin hatinya Kalau ada harta yang menginap di rumahnya Lebih baik rumahnya itu kosong Tanpa ada harta Dan beliau hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kan tidak jarang beliau itu Tidak mendapati makanan Mau makan tidak ada makanan Kemudian beliau tidak marah Ya sudah lah kalau begitu Berpuasa saja Jadi beliau kadang berpuasa Kadang buka Kadang puasa Kadang buka Jadi kehidupannya sangat Sangat sederhana sekali Padahal ketika itu pernah ditawari oleh Allah Ya ditawari oleh Allah Agar diberikan Eh dijadikan gunung Uhud menjadi emas Mau enggak wahai Rasul Gunung Uhud dijadikan menjadi emas Sehingga engkau Menjadi raja Menjadi kaya Begitu Mau enggak Beliau tidak mau Lebih baik Kata beliau hidup dalam kondisi seder Sederhana saja Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak takut atas umatnya Setelah meninggalnya beliau Tidak takut atas umatnya Berbuat kesyirikan Kenapa? Karena insya Allah terjaga dari kesyirikan Umat-umat Nabi Muhammad terjaga dari kesyirikan Namun beliau takut umatnya itu Tergoda oleh dunia Sehingga mereka lebih mengutamakan dunia Diperbudak oleh dunia Daripada mengutamakan akhirat Seperti itu Dan Rasulullah adalah Lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan Ketika bertemu dengan Malaikat Jibril Setiap bulan Ramadan Beliau bertemu dengan Malaikat Jibril Malaikat Jibril biasanya mengajari Al-Quran Atau mengecek hafalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hafalan Al-Quran Nah ketika bulan Ramadan datang Beliau lebih dermawan lagi Kalau biasanya ya sangat dermawan Ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi Maka dari itu di bulan Ramadan Kita sebisa mungkin lebih dermawan Daripada bulan-bulan yang lainnya Kalau ada sebagian rizki untuk berbuka Kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu Orang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan pahala dia Jadi kalau kita sama-sama berpuasa Berarti kita dapat dua pahala Tanpa pahala dia dikurangi Nah apalagi kalau kita ngasih buka 10 orang Berarti kita dapat pahala puasa 11 Ditambah kita Walaupun mungkin cuma ngasih kurma Cuma ngasih air Cuma ngasih kolak Tapi sudah cukup menjadikan pahala kita itu dobel Malaika Jibril itu bertemu dengan Nabi SAW Setiap malam Di bulan Ramadan Setiap malam ngapain ngaji Karena kenapa malam Karena waktu malam ini adalah Waktu yang utama untuk beribadah Waktu yang utama untuk sholat Waktu yang utama untuk membaca Al-Quran Untuk mentadaburi Al-Quran Makanya dahulu orang-orang sholat Dahulu para ulama Itu ketika datang malam Itu mereka sangat bergembira Kenapa? Karena pada waktu itu mereka bisa Bermesra-mesraan Bercangkrama dengan Allah SWT Dengan tenang, dengan nyaman Sedangkan ketika siang Suasananya bising Suasanya ribut, berisik Mereka tidak bisa Maka di bulan Ramadan ini Waktu malam kita gunakan Sebaik-baiknya untuk sholat Sholat tarawih Untuk membaca Al-Quran Untuk tadarusan Dan lain sebagainya Sebagaimana Rasulullah SAW Contohkan bersama mereka Jibril Dan sungguh Rasulullah SAW Itu lebih dermawan Terhadap harta Dibandingkan angin yang dihembuskan Angin yang dihembuskan Makanya bagaimana? Angin itu ketika memasuki sebuah ruangan Maka dia akan menempati seluruh sisi-sisi dari ruangan tersebut Bahkan tempat-tempat yang tersembunyi itu akan ditempati oleh angin Karena sifat angin seperti itu Sifat angin itu menempati ruangan Ketika kita menyalakan AC Maka satu ruangan itu akan dingin semua Rasulullah SAW Dermawannya itu lebih dari itu Jadi dermawannya itu memberikan kepada semuanya Tidak terkecualikan Dan dermawannya Rasulullah itu tidak hanya kepada Orang-orang muslim saja Kepada para sahabat saja Tetapi orang-orang kafir dikasihkan Rasulullah pernah setiap hari itu memberikan makan Orang pengemis yang buta yang ada di pasar Sangking sayangnya beliau Beliau itu lembutkan dulu makanannya itu Agar mudah dimakan oleh pengemis tersebut Rasulullah lakukan itu seperti setiap hari Padahal pengemis tersebut adalah orang Yahudi Orang yang memusuhi Islam Bahkan dia ketika dikasih makan Selalu bilang hati-hati kamu dengan Muhammad Hati-hati kamu dengan ini Muhammad Orang gila, orang itu dan lain sebagainya Nah padahal dia tidak tahu Yang ngasih makan adalah Nabi Muhammad Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah tidak bisa hadir Karena beliau kalau tidak salah sakit Sehingga Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq akan ngasih makan kepada orang tersebut Setelah dikasih makan orang tersebut bilang Kamu bukan orang yang seperti biasanya Orang yang seperti biasanya tidak seperti ini Nabi Muhammad Apa namanya Abu Bakar Siddiq kaget kan Padahal Abu Bakar Siddiq tidak ngasih tahu bahwa Itu adalah bukan Rasulullah Kemudian kok kamu tahu Bahwa saya bukan orang yang seperti biasanya Akhirnya Orang tersebut mengatakan Biasanya orang yang ngasih makan saya itu Makanannya dilemputkan dulu Sehingga saya mudah memakannya Mana orang yang biasanya Kemudian setelah Padahal ketika itu juga orang tersebut bilang Seperti biasa mencacipakir Rasul Rasulullah S.A.W Aku bakar Siddiq ketika itu marah juga Setelah dikasih tahu bahwa yang memberi makan Adalah Rasulullah S.A.W Dan beliau sedang sakit tidak bisa hadir Akhirnya orang Yahudi tersebut beriman kepada Allah S.A.W Akhirnya memelukis Islam Seperti itu Dan di Indonesia pun seperti itu Agama Islam tersebar di pulau-pulau di Indonesia ini Karena akhlak yang mulia dari para pendakwahnya Seperti itu Dan terkadang dengan dakwah dengan hal Ini lebih mengena daripada Dengan ucapan Kadang ucapan Masuk telinga kanan keluar telinga kih Tapi dengan hal Dengan perbuatan itu lebih Masuk ke dalam hati Seperti itu Seperti yang dilakukan oleh Para pendakwah Pendakwah yang datang ke Indonesia Tanpa harus perang Tanpa harus berkohar-kohar Mereka bisa mengislamkan masyarakat Indonesia Yang dahulu Para penyembah berhala Penyembah Apa Pohon dan lain sebagainya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Berikutnya adalah Babun fi al-ashri al-awakhir Bab tentang sepuluh terakhir bulan Ramadan Diriwayatkan dari sahabat Aisyah Beliau berkata Jika masuk kepada sepuluh terakhir bulan Ramadan Maka beliau mengikat sabuknya Maksudnya mengikat sabuknya itu apa? Maksudnya beliau lebih menguatkan ibadahnya Ini bahasa kinayah Maksudnya beliau lebih menyemangatkan ibadahnya Yang biasanya mungkin Baca Al-Quran-nya Seumpama biasanya Cuma setengah jus sehari Ini bacanya sejus Yang biasanya satu jus Ditambah menjadi dua Dua jus Itu pada sepuluh terakhir bulan Ramadan Dan beliau biasanya Sepuluh terakhir bulan Ramadan Beretika di masjid saja Udah gak kemana-mana Fokus ibadah Berzikir Baca Al-Quran Sholat Wa ahya laylahu Kemudian menghidup-hidupi malamnya Tidak tidur malamnya Dulu kami itu ketika di Mesir Guru kami itu Beliau Ketika masuk sepuluh terakhir bulan Ramadan Itu malamnya tidak tidur Sholat malam Berjamaah dengan kami-kami Beliau hatamkan Dalam kalau gak salah Selama sepuluh bulan Ramadan Itu dua kali hatam Al-Quran di dalam sholat Sholatnya sebanyak 23 rokaat Ditambah tahajud 10 rokaat Tetapi setiap rokaatnya itu Sekitar membaca Kalau gak salah Dua lembar atau empat halaman Sehingga selama Sepuluh hari Kalau gak salah Dua kali hataman Al-Quran Coba Bagaimana itu lama? Ya lama sekali Dari mulai isya Sampai menjelang Sahur Sekitar setengah jam Sebelum subuh Baru berhenti Untuk sahur Ya lama sekali Sama sekali Kaki Aduh kaki itu udah Gimana lah Dirasakan aja Kalau Semalam satu jus Saja coba Mungkin Bapak Ibu Perlulah Mencoba gitu Tarawih semalam satu jus Perlulah Seumur hidup Agar kita bisa merasakan Bagaimana ibadahnya Orang-orang soleh Ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nabi kan pernah direwayatkan Itu Solat Tarawih Satu rokaat Membaca Al-Baqarah Kemudian Anissa Kemudian Ali Imron Tiga surat Masya Allah Nah itu Orang-orang Kalau sudah Merasakan Manisnya ibadah Seperti itu Tidak capek Beribadah Sama seperti orang Kalau sudah Merasakan Manisnya dunia Kerja Tidak capek Mengantor Itu Dari pagi Sampai sore Tidak capek Terus Walaupun sebenarnya capek Tapi terus Ngelembur Terus Tidak apa-apa Kenapa? Karena sudah Merasakan Manisnya dunia Manisnya Harta Dan dia yakin Bahwa Akan dibayar Perusahaan Akan membayar Dia Dia yakin Nah Dengan manusia Saja kita yakin Masa dengan Allah Tidak yakin Berarti kalau kita Masih malas-malasan Berarti belum yakin Kepada Janjinya Allah Bahwa Allah Kan bayar Itu capeknya kita Kan dibayar Dengan Bayaran yang Jauh lebih besar Daripada Bayaran Bayaran Dudunya Ini Wa ayakadhu Ahlahu Dan Rasulullah Juga membangunkan Keluarganya Ya Oh Istri-istrinya Dibangunkan Kemudian Para penghuni Rumahnya Dibangunkan Artinya Sepuluh terakhir Bulan Ramadan Kalau bisa Kita juga Mengajak Anak Atau Istri Atau Suami kita Untuk Etikaf Untuk Ibadah Setidaknya Kalau seumpama Kita tarawih Di rumah Gunakan Kesempatan Untuk Memperlama Tarawih Kita Ajak Istri Atau Suami Kita Bu Ayo Kita Malam ini Tarawih Dengan Satu jus Yuk Seumpama Kalau kita Tarawih Lapan rokaat Berarti Satu jus Itu Kan ada 20 halaman Berarti Setiap Halaman Setiap rokaat Berarti Berapa 20 Dibagi 8 Sekitar Dua Halaman Setengah Kalau enggak sanggup Ya sudah Setengah jus Setengah jus Kalau enggak sanggup Ya sudah Setiap rokaat Satu halaman Satu halaman Dicoba dulu Satu halaman Setiap rokaat Dua rokaat Dua halaman Tapi terus rutin Nanti lama-kelamaan Ingin naik Nah itu Insya Allah Kalau kita Biasakan Seperti itu Akan merasakan Manisnya Ibadah Ya Bayangkan dahulu Bagaimana Rasulullah Dan para sahabat Sholat Ya Dengan Begitu lama Dengan Begitu panjang Seperti Diriwayatkan Dalam sebuah hadis Rasulullah Itu kan Sholat malam Sangat panjang Sekali La tasalu An husnihinna Watulihinna Jangan tanya tentang Bagus bacaannya Dan lama Bacaannya Ya Saking lama Menikmati Bacaan itu Dan Sebaik-baiknya Sholat adalah Yang paling lama Berdirinya Semakin lama Berdirinya Maka akan Semakin baik Ya Dan Di antara Ibadah-ibadah terbaik Adalah Membaca Al-Quran Apalagi Kalau membaca Al-Quran Dilakukan Di dalam sholat Karena sholat Adalah Termasuk Ibadah terbaik Jadi dua Ibadah terbaik Digabungkan Menjadi satu Maka Itulah Sebaik-baiknya Orang Adalah Ketika sholat Dan membaca Al-Quran Dengan lama Jadi kita Sedang melakukan Ibadah terbaik Apalagi Dalam kondisi Berpuasa Masya Allah Apalagi Di bulan Ramadan Berikutnya Babun Fil-i'tikaf Bab Di dalam Menjelaskan Tentang I'tikaf Al-Hadisu Ar-Rabiyah Ashara Hadis yang ke-14 An-Aisyata Radiyallahu'anha Dari Sahabat Aisyat Radiyallahu'anha Zawjil Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Istrinya Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Anna Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Sesungguhnya Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Kana dahulu Ya'takifu Al-ashara Al-awakhir Beliau Beri'tikaf Pada 10 terakhir Bulan Bulan Ramadan Min Ramadan Hatta Tawafahullah Sehingga Atau sampai Beliau Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Setiap Ramadan Pasti beliau I'tikaf Pada 10 terakhir Bulan Bulan Ramadan Ini Artinya I'tikaf ini adalah Ibadah yang sangat-sangat Mulia Ya Kita kan sering I'tikaf di Di mal I'tikaf di Pasar I'tikaf di Tempat Hiburan Kenapa sih Kita pengen Di situ Di pasar Biasanya orang itu Kalau di mal Di pasar Itu kan merasa senang Ya melihat Baju-baju Melihat barang-barang Senang kan Apa namanya Hati itu senang Ya Ketika di tempat Hiburan Senang Itu kan sama saja Kita sedang I'tikaf Tapi I'tikaf di Di tempat-tempat Seperti itu Nah Kita senang Ketika I'tikaf Di tempat-tempat Seperti itu Tetapi kenapa Tidak senang Ketika I'tikaf di rumahnya Allah I'tikaf di Menjadi tamunya Allah SWT Hidangannya apa? Hidangannya Al-Quran Hidangannya Sholat Hidangannya Zikir Itu Maka dari Maka perlu dari Apa Harus dilatih Agar Bisa merasakan Ni'matnya Hidangan-hidangan Allah Ni'matnya Menjadi tamu-tamu Allah SWT Kalau kita sudah Mencapai Manisnya Ibadah Di situ Beruntunglah Alhamdulillah Sebagaimana Kita ni'mat Ketika kita I'tikaf di tempat-tempat Tadi yang saya sebutkan Di pasar Di mal Tempat hiburan Atau ketika kita Berkunjung ke Rumah Temen Atau rumah orang tua Senang kan Kita menjadi Tamunya Manusia Aja senang Kenapa Tidak senang Ketika menjadi tamunya Allah SWT Tidak pengen Lama-lama Di masjid Pengennya itu Cepat-cepat keluar Pengennya itu Cepat-cepat Selesai Pengen kerjain Kerjaan-kerjaan yang lainnya Ketika diajak I'tikaf Tiba-tiba Ingat Oh ini belum Ini belum Ini belum Baru I'tikaf sebentar Pengen keluar Oh ini saya ada Keperluan ini Ada keperluan itu Dan lain sebagainya Apalagi di akhir-akhir Bulan Ramadan Sudah mulai Banyak Kesibukan-kesibukan Mau menyambut Lebaran Aduh belum beli Baju baru Aduh belum bikin kue Aduh belum Belum Aduh dan lain sebagainya Masa setiap tahun Kita sepertinya Summa takafah Kemudian ber-I'tikaf Siapa Azwajuhu Istri-Istri Nabi Istri-Istri Nabi Juga sama Di suruh I'tikaf Ayo Pada I'tikaf Itu Min ba'dihi Setelah meninggalnya Rasul Lullah Sallallahu Alayhi wasallam Sebagaimana Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Langkah baiknya Kalau kita meninggal Nanti itu Kebiasaan baik kita Itu dilanjutkan oleh Keturunan kita Dilanjutkan oleh Pasangan kita Masya Allah Al-Hadis Al-Khamisa Asyara Hadis yang ke-15 An-Abi Hurairata Radiyallahu An-Hu Dari sahabat Abu Huraira Radiyallahu An-Hu Kal Beliau berkata Kana adalah Kana adalah Nabi-Nabi Sallallahu Dahulu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ya takifu Fi kulli Ramadan Asyarata Ayam Nabi Beritikaf Di bulan Ramadan Selama Sepuluh Hari Falamma Kana Al-Amul Ladi Kubita Fihi Maka Ketika Masuk Tahun Dimana Dicabutnya Nyawa Rasulullah Atau Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Itakafa Ishrina Yauman Rasulullah Ya takifu Selama 20 hari Selama 20 hari Mungkin Rasulullah Sudah Merasakan Tanda-tanda Akan Dicabut Pada Tahun Itu Maka Pada Tahun Itu Beliau Iktikaf Tidak Tidak Hanya 10 hari Tetapi 20 hari Al-Hadis Usadisa Asyara Hadis Yang ke-16 An-Ali Ibnil Hussein Dari Ali Ibnil Hussein Radiyallahu Anhumah Berarti Ali Bin Hussein Berarti Cucunya Ali Ali bin Abi Talib Cucunya Ali bin Abi Talib Cucitnya Nabi Berarti Anna Sofiata Sesungguhnya Sofiah Radiyallahu Anha Zawjan Nabi Istrinya Nabi Sallallahu Sallam Akhbarat Hu Dia Sofiah Mengabarkan Kepada Nabi Anna Hajaat Ila Rasulillah Dia Mengabarkan Kepada Ali Bahwa Dia Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Sofiah Itu Cerita Kepada Ali Ini Ali bin Hussein Dia Datang Kepada Rasulullah Ngapain Tazuruhu Fi A'tikafihi Dia Ingin Mengunjungi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beritikaf Entah Mau Ngapain Ingin Mengunjungi Nabi Di masjid Di masjid Pada Sepuluh Tahir Bulan Ramadhan Min Ramadhan Lalu Sofiah Berbincang Dengan Nabi Beberapa Saat Mungkin Kangen Atau Mungkin Ada Kebutuhan Apa Istrinya Ini Sofiah Mengunjungi Nabi Di masjid Ketika Nabi Sedang Ikaf Summa Komat Tangkolibu Kemudian Sofiah Bangun Dan Hendak Pulang Setelah Sudah Selesai Hajatnya Bersama Nabi Maka Sofiah Ingin Ulang Maka Nabi Sallallahu 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 Apa Rumah Rumah Istri Nabi Itu kan Di samping Masjid Nabawi Pada Pintu Yang Rumahnya Umu Salamah Marra Rajulani Minal Ansar Tiba-tiba Ada Dua Laki-laki Dari Ansar Yang Lewat Fasallama Ala Rasulillah Maka Mereka Berdua Dua Laki-laki Ini Salam Kepada Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Fakala Lahuman Nabi Sallallahu 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 Sallam Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Berkata Kepada Mereka Berdua Ala Rislikuma Innama Hia Sofiya Bintu Huyai Nah Dua Laki-laki Ini Terburu-buru Dan Kaya Ada gerak Gerik Mereka Itu Merasa Tidak Enak Karena Mengira Rasulullah Itu bersama Dengan wanita Lain Bukan Istrinya Mungkin Belum Terlalu Jelas Atau Mungkin Ketika itu Malam-malam Sehingga Rasulullah Ingin Agar Sahabat Dua Sahabat Tadi Agar Tidak Berperasangka Buruk Nah Itu Yang Kita Lakukan Dalam Kondisi Ketika Kita Melakukan Sesuatu Dimungkinkan Akan Menimbulkan Perasangka Buruk Kepada Orang Lain Maka Kita Dianjurkan Untuk Menjelaskan Sebelum Tersebar Beritanya Takutnya Apa Tersebar Beritanya Kemudian Menjadi Hoax Hoax Semakin Tersebar Mungkin Gara-gara Hoax Tersebut Orang-orang Kemudian Memfitnah Kita Memandang Jelek Kita Sebelum Tersebar Ke Seluruh Penjuru Apalagi Sekarang Banyak Dunia Maya Banyak Media Sosial Dengan Cepat Sekali Suatu Kabar Tersebar Maka Sebelum Ada Berita Hoax Tersebar Seperti itu Maka Bersegeralah Tutuplah Pintu-pintu Itu Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Menegur Dua sahabat Tadi Pelan-pelan Pelan-pelan Dia itu Adalah Sofiya Ala Risrikuma Innama Hia Sofiya Bintu Hoyai Pelan-pelan Itu bukan Siapa-siapa Itu istri Saya Maka Dua Laki-laki Itu Berkata Subhanallah Ya Rasulullah Subhanallah Laki-laki Tersebut Merasa Bersalah Mungkin Subhanallah Ternyata Bukan Seperti Yang saya Pradugakan Astagfirullah Bukan Seperti Yang di Kaget Subhanallah Itu Ucapan Untuk Kaget Subhanallah Wakabur Alayhima Fakal An-Nabiyyuh Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Berkata Inna Syaitan Yabluhu Minal Insan Mablaghaddam Sesungguhnya Syaitan Itu Masuk Kedalam Manusia Melewati Jalur Darah Peredaran Dara Wa Inni Khashitu An Yakzifa Fi Kurubikum Masyai'an Dan saya Takut Apa Apa yang Kamu Lihat itu Akan Masuk Kedalam Hati Kalian Menjadikan Kalian Itu Memiliki Perasaan Yang Tidak Baik Kepadaku Tidak Baik Kepadaku Bukan Berarti Kita Menginginkan Semua Orang Menganggap Kita Orang Baik Tidak Tapi Sebisa Mungkin Untuk Menangkis Untuk Menyakis Menjauhkan Tuduhan Tuduhan Jelek Sebelum Terjadi Maka Jelaskan Terlebih dah Dahulu Karena Syaitan Itu Bisa Saja Menimbulkan Fitnah Menyebabkan Fitnah Dengan Perkara-perkara Yang Seperti Itu Yang Tidak Jelas Hal Hadis Berikutnya Bab Satu Bab Dalam Malam Laylatul Qadr Hadis Yang Ketujuh Belas Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kola Beliau Berkata Kola Rasulullah Berkata Atau Bersabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Yakum Laylatul Qadr Barang Siapa Yang Melakukan Qiyamul Layl Ya Koma Yakumu Artinya Bangun Maksudnya Disini Adalah Qiyamul Qiyamul Layl Pada Malam Laylatul Qadr Malam Laylatul Qadr Itu Kapan Kata Rasulullah Itu Iltam Yisuh Fil Asyari Al-Awakhir Awkama Qadr Carilah Pada Sepuluh Terakhir Bulan Ramadan Terutama Yang Ganjil Padahal Rasulullah Itu Ketika Sudah Dikasih Tahu Sama Allah Malam Laylatul Qadr Berapa Tanggalnya Sudah Dikasih Tahu Nah Ketika Beliau Mau Ngasih Tahu Kepada Para Sahabat Ternyata Di masjid Ada Sahabat Yang Bertengkar Sahabat Yang Bertengkar Bersulisi Sangat Suaranya Keras Ini Rasulullah Melerai Dua Sahabat Tadi Nah Setelah Sudah Dilerai Beliau Lupa Tanggalnya Yang Asalnya Rasulullah Ingat Mau Ngasih Tahu Sudah Dikasih Wahyu Sama Allah Lupa Tanggalnya Berapa Dan itu Atas Kehendak Dari Allah Sengaja Allah Sudah Setting Tiba-tiba Ada dua orang Yang bertengkar Di masjid Kemudian Nabi Dilupa Itu sudah Allah Setting Dan Hikmahnya Kenapa Tidak Ditentukan Dijazikan Nabi Ingat Lagi Adalah Agar Kita Mencari Malam Laylatul Qadar Dengan Ikhlas Mencari Malam Laylatul Qadar Benar-benar Sungguh-sungguh Dan Kita Bisa Memaksimalkan Full Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Dengan Dengan Ibadah Sungguh-sungguh Seperti itu Hikmahnya Kalau ditentukan Oh tanggal 27 Yaudah Nanti Ibadahnya Cuma Tanggal 27 Hanya Tanggal Tanggal Yang lain Tidak Barang Siapa Yang Kiamul Lail Pada Malam Laylatul Qadar Imanan Dengan Dasar Iman Motivasinya Itu Iman Kepada Allah Seperti Tadi Orang Kerja Capek Capek Pusing Pusing Dari Muda Sampai Tua Sampai Pensiun Motivasinya Apa Motivasinya Karena Akan Digaji Motivasinya Karena Akan Dibayar Sama Bosnya Kita Melakukan Amal Kiamulai Seperti ini Motivasinya Karena Mau digaji Sama Allah Dan Yakin Gajinya Allah Jauh Lebih Besar Daripada Gaji Gaji Bulanan Ngantor Apakah Itu Sebagai Karyawan Atau Sebagai Apa Jauh Lebih Besar Dari Pasi Gaji Dunia Karena Yang Gaji Allah Yang Menciptakan Uang Semua Itu Maka Allah Akan Hapuskan Seluruh Dosa-dosa Kita Yang Sudah Lampau Kalau Umur Kita 50 Tahun Berarti 50 Tahun Dosa Dihapusin Umur Kita 70 Tahun Berarti 70 Tahun Itu Dihapuskan Masya Allah Kita Sudah Berbuat Dosa Diampuni Semuanya Sama Allah Baik Enggak Allah Baik Sekali Tapi Syaratnya Lakukanlah Qiyamul Lail Di Bulan Ramadan Karena Motivasinya Adalah Imanan Wah Tisaban Mengharapkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yakin Bahwa Allah Pasti Akan Membalas Mantap Mantap Al-Hadis As-Samina As-Sara Hadis Yang ke-18 An-Aisyata Dari Sahabat Aisyah Radiyallahu An-Hah An-Aisyah Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahwa Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Beliau Bersabda Taharraw Carilah Laylatul Qadri Malam Laylatul Qadar Fil Wittari Min Al-Ashril Awakhir Pada Ganjil Pada Malam Ganjil Min Al-Ashril Awakhir Dari Sepuluh Terakhir Min Ramadan Dari Bulan Bulan Ramadan Nah Ini Jadi Karena Rasulullah Lupa Beliau Hanya Ingat Perkiraannya Saja Yaitu Perkiraan Antara Tanggal 21 Atau 23 25 27 Dan 29 Itu Perkiraannya Gitu Kemudian Al-Hadis Uttar Si'a Ashar Hadis Yang Ke-19 An-Ibun Abbas Dari Ibn Abbas Radiyallahu An-Humma An-Nabi Sallallahu Ani Wasallam Ba'al Bahwa Nabi Sallallahu Bersamda Il-Tamisuh Carilah Laylatul Qadar Fil Ashril Awakhir Pada Sepuluh Terakhir Min Ramadan Dari Bulan Ramadan Laylatul Qadari Fitasi'atin Tabuqa Fisa Bi'atin Tabuqa Fiham Misatin Tabuqa Artinya Bisa Bisa Saja Pada Tanggal 29 Atau 27 Atau Juga 20 25 Malam Laylatul Laylatul Qadar Ini yang Mendekati Wallahu'alam Bishawab InsyaAllah Kita lanjutkan Hadis Yang ke-20 Pada pertemuan Berikutnya Semoga Allah Memberikan Kita Isyaqomah Amin Ya Rabbal Alamin Silahkan Yang mau Pertanyaan Sebelum Kita Akhiri Silahkan Ada pertanyaan Tidak Ada Oke Kalau tidak ada Kita Tunggu Ya Silahkan Pak Silahkan Pak Ya Mungkin Alhamdulillah Bidang ikuti juga Tika Tonton Sebelumnya Tanda-tanda Orang yang mendapatkan Laylatul Kadar itu Apa ciri-cirinya Bagi Ada Tanda-tanda Bagi seseorang Dan juga Bagi Alam itu Apa Tanda-tanda Bahasanya Laylatul Kadar itu Pintas saja Yang pasti Tanda-tanda Orang yang mendapatkan Malam Laylatul Qadar Adalah Dia menjadi Semakin baik Pribadinya Semakin Istiqomah Dalam Ibadahnya Semakin Istiqomah Dalam Kebaikan Orang-orang Yang mendapatkan Laylatul Qadar Seperti itu Dan insyaallah Dia wafatkan Dalam kondisi Husnul Khatimah Ada pun Tanda-tanda Malam Laylatul Qadarnya Disebutkan Beberapa Riwayat Bahwa Malam Begitu Cerah Kemudian Suasana Tidak Terasa Bising Kemudian Pagi hari Matahari Terbit Bulat Bulat Sangat Jelas Tanpa Ada Apa Namanya Sangat Terlihat Bulat Mataharinya Itu Salah satu Tanda-tandanya Begitu Kemudian Malam Begitu Begitu Apa Namanya Langitnya Itu Terlihat Seperti itu Terang Itu Salah satu Tanda-tandanya Adem Karena ketika itu Malekat itu Jumlahnya Mungkin Jutaan Itu Pada Turun Ketika itu Malekat-malekat Turun Dan Malekat Jibril Sebagai Ketuanya Juga Turun Berdesak 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 Berdesakan Mau tanya Ustaz Silahkan Bu Kalau Umi kan Ustaz Udah Lanjut Terus Kalau Itikaf Di rumah Boleh Ustaz Atau Di masjid Itikaf Di rumah Bagi Perempuan Iya Ustaz Saya kurang Kalau Bagi Perempuan Boleh Nggak Etikaf Di rumah Kalau Di rumah Ada Musola Etikaf Di situ Saya kira Boleh Kalau Niatnya Memang Bangunan Itu Dikunakan Untuk Sholat Dikunakan Untuk Musola Tetapi Saya Kurang Yakin Juga Nanti Insya Allah Saya cari Bagaimana Hukum Wanita Etikaf Di Musola Rumah Di Musola Rumah Ibu ada Musola Enggak Di rumah Ada Mungkin Kalau Tidak Sanggup Untuk Keluar Maka Lebih Baik Etikaf Di Musola Rumah Tapi Syarat Etikaf Itu Apa Harus Sambil Ibadah Niat Kemudian Ibadah Artinya Tidak Hanya Sekedar Duduk Atau Tidur Di situ Tetapi Juga Baca Quran Atau Baca Buku Atau Zikir Atau Sholat Dan lain sebagainya Karena Etikaf adalah Ibadah Terus Kalau Misalnya Apa Masih boleh Tidur Atau Emang Bangun Terus Dari Abis Tarawih Boleh Boleh Jadi kalau Ngantuk Boleh tidur Boleh Ngantuk Boleh tidur Boleh tidur Cuman Gak boleh tidur Terus Gitu Iya Cuman tidur Terus Cuman Pindah tidur Ke ruang Sholat Ibu Di mana Bu Saya di Padang Oh di Padang Padangnya Mana Di Tunggul Hitam Daerah Air Tower Oh Iya Dulu Apa Pernah Yang Ngajak Etikaf Dekat Apa Yang Punya Pak Irwan Prayitno Itu Oh Iya Kalau Sekarang Gak Jauh Dari rumah Oh Iya Ibu Dapat link Dari mana Oh Di grup Sukovindo Ustaz Ada yang Share Di grup Oh Gitu Iya Ibu Kerja di Sukovindo Udah Pensiun Ustaz Udah Pensiun Iya Alhamdulillah Kalau Mau gabung grupnya Ada grup ini Kajian ini Barangkali Yang di Sukovindo Gak ada yang Share Iya Apa nih Kalau dulu kan Waktu kerja Pola Pola Tidurnya Itu Gak Biasa Begadang Ustaz Jadi kadang Kalau Mau keluar itu Takut nanti Kuat Gak Gitu Pengen Coba dulu Di rumah Kuat Gak Iya Iya Karena kita Biasa bangun Pagi Terus Biasa Bangun Jam 4 Siap Kerja Kerja Seharian Sampai Jam 5 Kadang Udah capek Kalau malam Mau Dikaf Jadi dari dulu Pola Tidurnya Kaya gitu Tapi pengen Tapi pengen Bisa Itikaf Iya Iya Terima kasih Baik Terima kasih Silahkan Ya Bu Sri Selamat Assalamualaikum Pak Ustad Mutanya Pak Ustad Bentar Bu Sri dulu Silahkan Siapa dulu Assalamualaikum Pak Ustad Mutanya Waalaikumsalam Silahkan Bu Saya kan setiap tahun itu Suka itikaf Pindah masjid Ke masjid yang lainnya Apa itu Kak Boleh Selama hampir 15 tahun Saya Boleh Pindah-pindah masjid Gitu Pak Ustad Boleh Dari jam 11 Kita pulang Habis subuh Baru pulang Iya boleh Oh boleh ya Iya bebas Kita mau itikaf Dimanapun Bebas Di masjid Dimanapun Bebas Asalkan masjidnya itu Masjidnya lebih tenang Lebih menjadi Kita khusus Itu boleh Iya kan Ini masjid itu lebih tenang Kita Iya bebas Bebas Iya Sama ini apakah Ini Dosa kita besar sekali Apakah bisa Allah mengampuni kita Pak Ustad Iya Sebesar apapun Dosa kita Kalau kita bertobat Kepada Allah Bahkan Kalau syirik Itu bisa diampuni Oleh Allah Kalau kita bertobat Sebelum mening Meninggal Sebelum meninggal Iya Kalau sudah meninggal Tidak bisa diampuni Tapi kalau Sebelum meninggal Kita sudah bertobat Kita memperbarui Syahadat kita Maka Insya Allah Allah ampuni Dosa syirik itu Dosa syirik kan Dosa terbesar itu Nah Dibawa Berarti Tidak ada yang lebih besar lagi Itu saja Diampuni oleh Allah Asalkan kita bertobat Taubatan nasuhah Artinya Tidak akan Mengulangi lagi Sampai meninggal dunia Kita masih dalam Kondisi muslim Kita memperbaiki Amalan kita Ibadah kita Insya Allah Allah akan ampuh Ampun Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu saja Pak Ustadz Silahkan Bu Sri Iya Mau tanya Apa benar Kalau Seseorang Sudah Pernah Bertemu Dengan Laylat Tul Qadar itu Tidak boleh Diceritakan Kepada orang lain Iya Kalau Bertemu dengan Malam Laylatul Qadar Kalau bisa Jangan Diceritakan Kepada yang lain Karena Takut Ria Karena takut Ria Begitupun Ketika kita Bertemu dengan Rasulullah Sumpama Ketika mimpi Lebih baik Jangan diceritakan Karena takut Malari Meriah Menjadi Ria Kalaupun Sumpama Dia bertemu Dengan Malam Laylatul Qadar Tidak semua orang Itu tahu Bisa jadi Kita sudah Ketemu dengan Malam Laylatul Qadar Tapi kita Tidak tahu Kita sudah Dapat Gitu Artinya Kalau bisa Itu Setiap malam Itu Terutama Malam terakhir Gunakanlah Untuk ibadah Tingkatkan ibadah Karena Kalau kita Selalu Sholat Di malam Malam terakhir Itu Sudah Pasti Kita Mendapat Malam Laylatul Qadar Walaupun Mungkin Ketika itu Kita Ibadahnya Cuma Dua rokaat Sumpama Tapi Dua rokaat Itu Dikali Sampai Seribu Bulan Begitu Nah Berbahagialah Orang Yang Ketika Malam Laylatul Qadar Itu Dia Semalaman Suntuk Ibadah Jadi Semalaman Suntuk Ibadah Dilipat Gandakan Selama Seribu Malam Gitu Gini Kalau saya Ada pengalaman Gitu Semua mengkaranya Kepada Besta Misalnya Jika Enggak Boleh Kalau Ada tujuan Untuk Memberikan Nasehat Kepada Yang lain Dan kita Aman Dari Ria Enggak Apa-apa Sumpama Kita Punya Pengalaman Semua Semua Ada Tanya Ada Yang Nanya Sat Bagaimana Ini hati saya Kok Selalu Dagdikder Dagdikder Gitu Gak Tenang Mungkin Saya punya Pengalaman Kalau hati saya Gak Tenang Saya Sholat Tahajud Dua Rokaat Habis itu Baca Surat Apa Nah Kebiasaan Seperti Itu Nah Kemudian Saya Ceritakan Kepada Orang Yang Nanya Itu Nah Mas Coba Antum Sholat Malam Dua Rokaat Habis itu Baca Surat Itu Nah Pengalaman Saya Saya Melakukan Itu Alhamdulillah Hati saya Menjadi Tenang Nah Itu Boleh Dalam Rangka Apa Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Yang Lain Agar Ditiru Tanpa Takut Saya Berbuat Ria Silahkan Tapi Kalau Tidak Ada Sebab Musabab Tiba-tiba Cerita Takutnya Itu Malah Ria Tapi Begini Sudah Lama Ini Jadi Saya Saya Malah Merasa Apakah Lailah Turkodar Kurang Yakin Karena Saya Waktu itu Saya Lihatnya Di rumah Apakah Mungkin Tapi Ada Di Musola Kalau Tergantung Ibadahnya Itu Ketika Malah Melailah Turkodar Kalau Ibadahnya Sedikit Sedikit Itu Yang Dikalikan Kalau Ibadahnya Banyak Dikalikan Itu Tapi Tempat Mempengaruhi Tempat Mempengaruhi Tempat Mempengaruhi Ibadah Di Sumpama Ibadah Di rumah Itu kan Berbeda Dengan Ibadah Di masjid Ibadah Di masjid Rumah Berbeda Dengan Ibadah Di masjid Masjid Ilharam Nilainya Beda Langkah Kita Ke masjid Itu Juga Akan Menaikan Satu Derajat Setiap Langkah Dan Menghapuskan Satu Kesalahan Kalau Seribu Langkah Atau Berapa Langkah Seratus Langkah Berarti Kalau naik kendaraan Setelah Hitungnya Gimana Kalau naik kendaraan Tidak ada Kalau naik Kendaraan Tidak ada Itu ya Ya Hitungnya ketika Jalan itu Jalan ke kendaraan Terus turun dari Kendaraan Jalan ke masjid Itu segitu aja Terima kasih Sama-sama Silahkan Yang lain Kalau Etikah Kita Hanya Malam Saja Masuk Bada Isha Ulang Bada Subuh Lagi Boleh Boleh Etikah Itu Minimal Itu Sedalam Masa Shafi Itu Beberapa Saat Itu Boleh Bahkan Lewat Lewat Saja Niat Etikah Itu Sudah Dianggap Etikah Tapi Pahalanya Segitu Doang Pahalanya Tergantung Lamanya Itu Kalau Dia Cuma Sejam Pahala Sejam Itu Jadi Tidak Syarat Harus Sehari Semalam 24 Jam Kalau Sumpama Kita Etikah Setiap 10 Hari Terakhir Tapi Setiap Pagi Semua Kita Mau Kerja Keluar Dari Masjid Boleh Seperti Itu Tapi Nanti Ketika Datang Lagi Ke Masjid Niat Etikah Lagi Ini Niat Lagi Karena Sudah Batal Keluar Masjid Niat Dari Awal Lagi Allah 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 Is Allah Kalau Ektikah Bawa Bekal Itu Boleh Boleh Bawa Bekal Bawa Makanan Sahur Maksudnya Iya Boleh Biasanya Kan Masjidnya Diyain Enggak Semua Bidemo Itu Pengurus Malah Burbuka Itu Yang Banyak Kalau Sahur Jarang Iya Harusnya DKM Dia Ini Enak Kalau Sudah Disiap Sahurnya Sudah Lagi Silahkan Sudah Baik Kalau sudah InsyaAllah Kita lanjutkan Nanti Hari Senin Semoga Allah Berikan Sikoma Kesehatan Dan Umur Panjang Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaikum Wa Alaikum Wa Alah Illa Illa Ons Terima kasih.